Baik, berikut ini akan kita jelaskan bagaimana cara mengkopi naskah. Nah, cara mengkopi naskah ini nanti ada dua cara ya. Pertama, cara yang pertama, kita blok terlebih dahulu naskah yang akan kita perbanyak atau kita kopi. Kemudian, pilih menu copy pada tab menu home. Di sini ada menu copy, klik menu copy. Berikutnya, posisikan kursor pada paragraf yang akan kita tampilkan hasil kopiannya atau kita paste ya. Nah, di sini ada menu paste. Paste, klik. Nah, maka paragraf yang ada di atas tadi akan kita copy dan kita tampilkan hasilnya di sini. Oke, ulangi. Pertama, kita blok terlebih dahulu naskah yang akan kita copy. Selanjutnya, pilih menu copy. Kemudian, tampilkan, letakkan posisi kursor pada posisi yang akan kita tampilkan hasil kopian kita. Kemudian, kita paste di sini. Nah, paste di sini. Maka, paragraf yang di atas tadi akan diperbanyak dipindahkan ke posisi naskah berikut ini. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, untuk meng-copy naskah yang kita ambil dari menu Google. Misalnya di sini kita mencari contohnya tentang sejarah komputer. Nah, ini akan kita copy. Oke. Nah, misalnya ini bab tujuan ya. B tujuan dan C rumus yang masalah. Pertama, kita blok terlebih dahulu paragraf yang akan kita perbanyak atau kita copy. Kemudian, pada keyboard, tekan CTRL plus huruf C atau ctrl C. Nah, ini cara meng-copy yang kedua ya. Kalau tadi menggunakan menu copy. Nah, yang kedua ini kita menggunakan ctrl C ya. Selanjutnya, klik posisi file yang akan kita letakkan hasil kopiannya. Kemudian, tekan ctrl V ya. Ctrl V. Nah, lebih jelasnya di sini akan saya ketikkan ctrl plus huruf V ya. Nah, itu ctrl V. Maka, tampilnya di sini hasil kopiannya. Nah, ini cara yang kedua. Atau, kalau kita meng-copy dari Google, bisa juga pastenya kita pilih di sini. Ini ada beberapa pilihan ya. Kalau pilihan pertama tadi menampilkan hasil kopiannya seperti ini, sesuai format yang ada di Google ya. Tapi, kalau kita pilih paste yang ini, keep text only, ini menampilkan hasil kopiannya sesuai dengan format yang ada di naskah sebelumnya. Nah, ini bisa di-edit ya. Nah, ini bisa di-edit dan ini lebih mudah untuk dimodifikasi ya, untuk di-edit dibandingkan paste yang pertama tadi. Nah, itu cara meng-copy naskah ya. Baik itu dari halaman yang ada di sini, halaman aktif ini, maupun yang kita ambil dari menu Google. Oke, itu cara memperbanyak naskah dari satu menjadi dua atau lebih. Contoh lain, misalnya kita ingin membuat nama ya. Oke, kita pindah halaman baru. Di sini kita akan meng-copy ya, nama. Nah, namanya misalnya kita buat kalimat Microsoft Word. Nah, kalimat ini akan kita perbanyak ya. Dari satu kalimat ini menjadi dua atau lebih. Oke, kita pilih copy, klik di sini, bagi jarak ya, kemudian paste di sini. Klik lagi di sini, kasih jarak lagi, paste lagi. Nah, di sini akan tampil hasil kopian kita ya. Dia akan menampilkan hasil copy terus-menerus selama kita tidak melakukan perintah copy yang baru. Nah, itu cara memperbanyak naskah dari satu menjadi dua atau lebih. Baik, demikian cara memperbanyak naskah ya, baik itu dari halaman yang aktif maupun dari menu Google. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kawan.